Sepuluh hari sudah banjir yang merendam sejumlah desa di Demak tak kunjung surut. Kondisi ini membuat warga jenuh dan mulai terserang berbagai penyakit. Ya, dan banjir juga merusak sejumlah jalan di jalur vital Pantura, Demak. Ingat saat ini pemirsa banjir yang merendam desa Dukun Perbalan belum juga surut sepenuhnya di mana kedalaman banjir masih berkisar di 20 hingga 60 cm. Lamanya banjir surut membuat warga mengalami gatal dan juga sakit. Warga pun berharap ada bantuan pengobatan gratis di wilayahnya serta pengerahan pompa untuk menyedot air banjir agar segera surut. Banjir juga masih mengenangi jalan Pantura tepatnya di Karang Tengah, Demak. Kondisi ini membuat asfal jalan Pantura terkikis dan bahkan dilaporkan hancur. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, jalan yang berlubang cukup dalam akhirnya ditambal dengan paving block. Selain di Jalan Pantura, Karang Tengah, Demak, Jembatan Wonokerto yang belum diresmikan. Asfalnya juga mengelupas. Kondisi ini sangat membahayakan pengendara motor yang rawan mengalami kecelakaan. Akibat kondisi jalan yang rusak parah, kemacutan panjang dari Demak menuju Sumarang pun mencapai hingga 2 km. Lalu lintas logistik pun praktis terhambat. Terima kasih telah menonton!